Al-Fatihah Sedangkan saudara-saudari ayah Itu disebut dengan am Atau ammah Maka saudari-saudari Saudara-saudari Ibu ini bisa jadi Kalau bahasa kita disini Bisa jadi uak kita atau bibi kita Bisa jadi bukde kita atau buklek kita Begitu pula dari pihak ayah Bisa jadi bukde kita Atau bisa jadi buklek kita Maka saudari-saudari ayah Ataupun saudari-saudari ibu Ini merupakan orang-orang yang Tidak boleh kita nikahi Berdasarkan keumuman Bukan keumuman berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Diharamkan bagi kalian Menikahi ibu-ibu kandung kalian Ibu-ibu kalian tidak boleh Nikahi kemudian anak-anak kalian Saudari-saudari kalian Saudari-saudari baik saudari kandung Saudari-saudari ayah saudari-saudari ibu Selama masih kita masih Memiliki jalur darah Maka tidak boleh kita menikahi mereka Begitu pula tidak boleh menikahi Kholat Yaitu saudari-saudari ibu Amat saudari-saudari ayah Ini jelas bahwa mereka Tidak boleh kita nikahi Ada pun putri-putri mereka Anak dari saudari-saudari ibu Atau anak dari saudara-saudara ibu Atau anak perempuan dari saudari-saudari ayah Ataupun anak perempuan dari saudara-saudara ayah Maka ini tidak termasuk bagian dari mahrum Boleh bagi kita untuk menikahi mereka Dengan ketentuan tentunya bahwa Tidak ada hubungan persusuan Karena bisa jadi karena saking dekatnya ya Terkadang antara ibu kita dengan kakaknya Atau dengan adiknya Misalnya usia kita dengan usia Anak perempuan itu tidak jauh berbeda Bisa jadi terkadang susu-susuan Ya apalah susahnya saya menyusukan Anak adik saya atau anak kakak saya ya Jadi hukum asalnya Itu memang bukan bagian dari mahrum Tetapi apabila ada persusuan Maka hal tersebut bisa menjadi mahrum Melalui jalur persusuan Oleh karena itu Apabila misalnya kita ingin melamar Anak bibi kita atau anak uak kita Baik dari jalur ayah atau dari jalur ibu Maka teliti kembali Teliti kembali apakah ada hubungan persusuan atau tidak Ini secara syariat tentu saja diperbolehkan Tetapi kalau kita perhatikan Ada sebagian dari adat dari masyarakat Kalau tidak pantas Ada yang merasakan itu Merasa itu tidak pantas Menikahi terutama anak uak kita Anak uak kita itu kan kakak Bagaimana kamu bisa menikahi kakakmu gitu kan Jadi sebaiknya ketika kita menikahi Saudara kita Sepupu kita misalnya Itu tidak Mengakibatkan kekacauan di keluarga kita Begitu ya Kalau memang adatnya itu tidak Tidak biasa Akan menimbulkan kekacauan Dan kita tidak bisa mendamaikan keluarga kita Ujung-ujungnya nanti akan ribut Maka carilah perempuan yang lain Tapi kalau mereka misalnya setuju Dan tidak ada masalah Maka silahkan dilakukan Sebagai mana di sebagian daerah Ada saya perhatikan juga Antara ini abang dengan adik Kemudian mereka punya anak Anaknya dinikahkan Jadi ini menurut kakeknya satu ya Jadi ini seorang kakek punya Cucu dari anak pertama Dan anak kedua Kemudian dinikahkan Maka ini diperbolehkan Wallahu ta'ala alam Bang 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 bang